Komisi 11 DPR RI mendorong pihak Bia dan Cukai Pelabuhan Indonesia khususnya di daerah Surabaya, Jawa Timur untuk membersihkan dan mendak tegas oknum petugas Bia Cukai Nakal yang terlibat pungli. Pasalnya, Bia dan Cukai merupakan tempat strategis, keluar dan masuknya barang maupun logistik serta menjadi pemasukan aset ke negara khususnya pendapatan daerah. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Supriyatno, menegaskan Bia dan Cukai merupakan lalu lintas barang jangan sampai banyak terjadi pungutan liar atau pungli yang mengakibatkan rusaknya sistem di Bia Cukai. Dari sisi penerimaan apa yang sudah dilakukan oleh Bia Cukai, contohnya masalah Cukai, Cukai rokok dan sebagainya jangan sampai itu berkurang, kemudian jangan sampai juga banyak pungli di bandara, di pelabuhan dan sebagainya itu yang paling penting dari sisi Bia Cukai, kalau soal impor, ekspor itu lain, itu tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Veri Kase, yang ditemui di tempat yang sama mengatakan semua kembali lagi kepada masing-masing individu, pihak Bia dan Cukai dalam menjalankan sistem yang baik dan benar. Hal itu ditegaskan Veri Kase, demi melaksanakan dan menjalankan sistem serta berkomitmen dalam perbaikan Bia dan Cukai di pelabuhan Indonesia, khususnya di Surabaya, Jawa Timur. Nah ini kembali ke aparaturnya, ibaratnya seperti apa, good governance ya, harus betul-betul orang-orang yang pilihan, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, yang punya dedikasi tinggi, kredibilitas tinggi, sehingga mampu melaksanakannya, sehingga ini masalah kebawaan negara gitu ya. Dari Surabaya, Zikri TVR Parlemen melaporkan.